selamat menikmati 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 grosirnya tuh udah agak sore ya teman-teman jam 2 atau jam 3an gitu makanya gak kebagian nah dan disini juga ya teman-teman udah banyak banget kue-kue yang kaleng kayak gitu sama sirop-sirop marjan atau abc kayak gitu ya teman-teman udah tau mungkin udah mau bentar lagi memasuki bulan ramadhan gitu jadi untuk stok-stoknya tuh di lote udah banyak gitu ya teman-teman tadi kan udah aku liatin sedikit dan itu tuh harganya lagi promo kayak gitu biasanya sih kalau misalkan banyak-banyak kayak gitu buat orang-orang yang bikin parcel atau bikin paketan kayak gitulah di tempat aku juga ada sih yang ngadain paketan sembako atau parcel kayak gitu mungkin belinya disini ya teman-teman karena lumayan juga sih kalau menurut aku lihat harganya itu lebih murah juga gitu sebenarnya sih kalau misalkan ada di alfa atau indomart gitu ya teman-teman atau disualian yang lainnya mungkin lebih beli disitu daripada klote jadi berhubung gak ada di alfa dan di indomart jadi yaudah adanya kan di lote grosir yaudah aku sama mamah ke lote grosir aja gitu teman-teman dan kebetulan juga di lote itu suka banyak promo-promo gitu sih jadi menurut aku enak aja gitu dan juga untuk orang gitu gak terlalu banyak orang teman-teman kalau misalkan belanja tuh enak banget di lote grosir jadi santai aja gitu dan gak terlalu was-was juga lah intinya kalau misalkan banyak orang kan agak ngeri juga ya sekarang kan gitu jadi kalau untuk di lote menurut aku enak aja gitu makanya aku belanjanya ke lote aja dan kebetulan gak jauh juga ya teman-teman dari rumah aku nah dan oke lanjut lagi ke videonya disini tuh aku udah pulang ke lote nya jadi ini tuh aku mampir di tukang mie ayam bakso yang biasanya aku beli gitu yang gak biasa juga sih ya kadang-kadang aku beli disini gitu nah dan disini juga aku tuh belinya mie ayam aja karena kebetulan aku lagi pengen banget makan mie ayam ya teman-teman nah dan sebelumnya aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah mengklip video ini udah luangin waktunya juga buat nonton video-video aku ya teman-teman semoga kalian gak bosen-bosen buat nontonin video-video dan vlog-vlog keseharian aku atau rutinitas aku yang kegiatannya ya begini-begini aja gitu ya teman-teman aku ucapin banyak-banyak terima kasih semoga kebaikan teman-teman semua Allah balas dengan kebaikan yang setimpal amin amin ya Allah ya rabbal alamin nah dan aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah ngodoain aku yang udah ngasih saran kemarin gara-gara tenggorokan aku tuh lagi radang gitu ya teman-teman badan aku lagi kurang sehat doain aku yang baik-baik pokoknya aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya teman-teman pokoknya kalian itu bener-bener teman-teman aku teman-teman online aku yang paling baik pokoknya semoga kalian juga diberikan kesehatan ya teman-teman amin ya Allah ya rabbal alamin doa yang terbaik juga buat kalian semua dimanapun kalian berada ya teman-teman nah dan oke lanjut lagi ke videonya ini udah di rumah jadi aku mau langsung aja makan si mie ayam sama gorengannya gitu disini juga ada mama mutiara sama adik aku yang cowok kalau adik aku yang cowok dia tuh makannya seblak dia gak beli mie ayam gitu nah dan oke lanjut lagi ke videonya ya teman-teman disini tuh aku udah pulang udah di rumah tadi kan pas makan mie ayam tuh di rumah mama ya teman-teman jadi ini aku udah pulang jadi aku mau unboxing aja barang belanjaan aku yang tadi di lote sebenernya sih gak niat buat belanja ya teman-teman cuman nganter mama aja gitu tapi ya namanya emak-emak gitu ya teman-teman jadi tergiur sedikit belanja gitu ya yang penting aku dapet minyak goreng aja sih gitu buat stok aja takutnya besok-besok gak kebagian atau gak ada ini mumpung ada yaudah aku stok aja insya Allah ini gak bakal mubajir ya teman-teman karena ini kan kebetulan juga gitu nah dan disini aku juga beli si mr muscle karena kebetulan stoknya tuh tinggal sedikit sebenernya sih cukup untuk sebulan ini kayaknya ya untuk ada sisanya maksudnya gitu tapi aku beli aja gak apa-apa untuk stok dan aku juga beli si kacang lopet sama si mie enak ini ya teman-teman kebetulan pak suami aku suka sama mie ini buat ngemil-ngemil gitu lah pokoknya jadi aku beli aja dan aku juga beli si royko buat stok takutnya kan kehabisan jadi aku males buat keluar dan juga aku beli beberapa si mie gitu gak banyak sih cuman beli mie goreng sama mie kuah aja aku cuman beli empat sama aku beli si bihun ya teman-teman karena untuk si mie udah aku jelasin aku biasanya pake mie yang kecil untuk mie kuah tapi untuk mie goreng kadang-kadang aku masih gunain tapi itu jarang banget karena gak pengen aja gitu lagi ngurangi aja teman-teman ini sih stok untuk pak suami aja jaga-jaga kalau misalkan dia pengen jadi gak usah beli-beli lagi atau lari ke warung gitu ya teman-teman nyetok aja gitu walaupun misalkan gak banyak kadang-kadang sih dia juga ambil si mie gelas aku tapi gak apa-apa gitu nah dan ini ya teman-teman hasil belanjaan aku tadi di lote mart cuman sedikta aja emang gak niat buat belanja yaudah mungkin segitu aja ya teman-teman video aku kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir mohon maaf masih ada kesalahan kekurangan aku ucapin aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching and bye-bye bye